Anda kembali di Ayus Prime Pemirsa. Hari ini total 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka dievakuasi dari Lebanon pasca serangan Israel yang terjadi sejak akhir September lalu. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengevakuasi total 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 20 WNI dan 1 WNA tiba pada Senin pagi, sedangkan 20 WNI lainnya tiba pada Senin sore. Kedatangan para WNI tersebut oleh perwakilan Kemenlu. Seluruh WNI yang telah dievakuasi ini kemudian akan dipulangkan ke keluarga masing-masing. Ke-41 evakuasi ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat yang kompleks dan panjang dari Beirut menuju ke Damascus, kemudian ke Aman, dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Alhamdulillah semuanya tadi bersama Kementerian Lembaga terkait kita sudah periksa kondisi mereka sehat dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Sejumlah WNI yang mayoritas merupakan mahasiswa di Lebanon mengaku senang sekaligus sedih setelah dievakuasi dari Lebanon. Sebab meski mereka kini berada di tempat yang aman, namun serangan Israel di Lebanon menyebabkan studi yang dijalankan harus terhenti sementara. Sedih sekali Pak, sebab kita datang ke Lebanon kan dengan tujuan studi, belajar gitu, dengan masa 5 tahun atau 4 tahun tergantung. Tapi pada akhirnya kita harus pulang sebelum jangka waktunya gitu, sebelum kita lulus. Saya di sana masih sekitar 2 tahun, 2 tahun ya masih semester 3. Mula-mulanya itu hanya bom sonic aja awalnya itu, tapi mulai udah hari demi hari kita dengar dan akhirnya sekarang mulai pengeboman itu. Awalnya cuma ngebom gedung-gedungnya aja, tapi sekarang udah jalan-jalan itu dibomkan untuk mengepung targetnya kan. Jadinya jalan-jalan itu dibom jadi kita sulit untuk berpergian. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon membuat puluhan WNI di Lebanon kini telah dievakuasi ke tanah air. Puluhan WNI dievakuasi menggunakan penerbangan komersil. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan AYUS melaporkan.